Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita jalan menuju Daerah wisata Danau Cinta Kabupaten Kendal Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah nonton video Tata Media Oke jangan lupa kirim kritik dan saran Untuk mendukung channel ini Silahkan subscribe klik tombol lonceng Oke selamat menonton Jalan menuju Daerah wisata Danau Cinta Sekarang kan jalannya sudah agak bagus Nanti bisa lewat sini Oke ya Sukarta menuju Kenjuran Poro Wasari Kenjuran Poro Wasari Biasanya untuk pendaki-pendaki Biasa lewat daerah sini ya Untuk sampai Poro Wasari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kalau perjalanan dari Soekorjo Tidak nolnya menuju Perguruan Sengkehan Bandar Sekitar 30 menit ya 20 menit Jadi kita memasuki Di desa namanya Biasa Cetis Kecamatan Patrian Kecamatan Patrian Kita lihat ya Kita lihat ya Kita lihat ya Disini Acapan Patrian Kita sekarang Sampai di Dukoh Dukoh Cetis Di Dukoh Cetis Di Dukoh Cetis Ada Pondok Pesan Ren Ya itu Ada Pondok Pesan Ren Api Asama Berburu Islam Ya Disini ada Pondok Langsung Langsung ke arah Dieng Bisa ini Lebih cepat Lebih cepat Desa yang ketiga Kita kita memasuki Desa Patisan Desa Patisan Kita memasuki Desa Patisan Ada SD SD Patisan Ada SD Patisan Yang kita lihat Atau SD Patisan Yang kita lihat berubah setelah beberapa tahun sudah berubah sekali usaha-usaha di daerahnya itu kembali jajian namanya Desa Pakisan Kecamatan Patean Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal karena disini diimbang area pertanian ini banyak sekali tanaman-tanaman pertanian ini cengkeh ya cengkeh selapa ada jengkol ya ada jengkol ada tanaman-tanaman lainnya apokat dan sebagainya ya perlu saya sampaikan lagi bahwa jalur ini menuju beberapa tempat yang sangat bagus ya seperti perkaburan cengkeh selokaton yang berada di jalur ini ya nanti kemungkinan sekitar 20 menit ya di petani cengkeh ini wajahnya kaya nih masjidnya juga bagus tuh masjidnya ya masjidnya juga bagus lihat Masjid Baitul Mukarram ini kita hampir selesai ya itu asal nanas ini kita habis ya ini sudah mulai jalan baru ya jalan baru yang kemarin baru dibuat ya ini rute jalan aspal yang baru cukup bagus ya memang dampak kembangunan ini sangat bagus untuk ekonomi ya karena disampingkan itu sudah dibangun akhirnya dibangun tempat untuk silakan ya untuk pertokohan dan sebagainya halus 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 sebagainya Nah kita setelah ini setelah berapa tinggal berapa meter lagi kita masukin kawasan untuk perkebunan jalan cengkeh PT selokaton ya terbesar di wilayah Soekorjo baru tahun ini jalan ini bisa di perbaiki sekarang sudah sangat halus halus tenang saya ini ya di sebelah kiri jalan ada kebun kopi ini pertanian milik petani yang kanan jalan itu milik berhutani yang kanan jalan milik jadi awas hati-hati ya pada mungkin karena ini baru selesai dibangun jadi masih ada sisa-sisa material yang ada di sini oke jalan ini juga cukup rame ya karena tadinya jalan sepi dengan alasan karena masyarakat memilih jalur yang lain karena jalur ini kemarin rusak nah sekarang setelah diperlui mulai rame lagi dilihat ekonomi jalurnya sudah mulai terlihat ya kita lihat sekarang di perkebunan milik PT silokaton ya kalau kita lihat pohon-pohonnya sudah agak rusak ya karena terkena penyakit virus atau apa hingga pohon-pohonnya itu kurus kurus kering kurus kering kurus kering kurus kering ini juga tempat sangat-sangat bagus ini di pertama di awal dari perkebunan PT silokaton ini ini ada bendungan bendungan ini fungsinya dulu untuk mengairi ya mengairi perkebunan mengairi perkebunan mengairi perkebunan ya disini sangat indah ya indah sekali disini dulu tempat untuk mengairi perkebunan misalnya kalau musim pas musim panas ya musim panas nah ini jalur ini yang jalur kaki ini bisa menuju ke pulau sari pulau sari ya yang ke kiri ya kalau kita lurus terus ini kita mau ke arah ngargo sari bisa kenteng sari poro sari semua bisa ya jadi pembalapnya dulunya disini pohon cengenya sangat padat ya pada besar-besar cuman karena beberapa tahun terakhir ini terkena penyakit akhirnya terjadi bencana ya banyak yang mati ya banyak mati sangat indah sekali kalau temen-temen bisa kita lihat eh ya anak-anak muda ya anak-anak muda bisa refreshing murah meriah di kawasan kebun cengkeh yang lulus menuju atas ya kalau kita kayak sih belum bantik ya cuman sudah mendingan ya mendingan ini pekanan bong cinta ya kita ke kiri dulu ya ke kiri dulu ke bong cinta ini teman-teman kalau dari Soekorjo ya dari ulari dari kendal mau jalan-jalan ke wisatlah baru gratis lagi ya bisa ini ke embong cinta ini masuk kawasan perkebunan sekai selokaton kalau disini bisa pesaren ini dibagi dua ya di tengah sungai itu kan yang sebelah kanan itu miliknya pesaren yang sebelah kanan itu miliknya ngargo tembago itu ada tanaman tembago itu ada tanaman tembago ini perlu hati-hati untuk motor besar nggak bisa ya ini motor kecil ya ternyata kita sampai sini itu dua puluh lima menit dua puluh lima menit sampai sini ya mungkin mungkin sampai ini sudah tidak terurus ya tidak terurus ya karena memang eh sudah lama karena waktu pas kemarau air sudah hilang ya kita lihat ya karena ini faktor cuaca ya faktor cuaca airnya menyurut airnya menyurut airnya menyurut kita lihat disini ya kalau dulu waktu pas bagus-bagusnya ya airnya penuh ya airnya penuh cuman ini karena musimnya kemarin musim kemarau ya musim kemarau jadi airnya kosong airnya kosong air ini adalah merupakan air alami yang datang dari itu hutan ya hutan langsung ini hutan dari puncak gunung kita lihat ikannya kita bisa lihat cuman saat ini memang keadanya seperti ini ya karena mungkin belum dikeluar dengan baik ya atau mungkin bagaimana pemerintah kabupaten kental untuk pengelolaan wisata mini ini ya sebenarnya nggak bisa nggak digembangkan cuman mungkin karena ini ada di daerah perbatasan ya perbatasan antara desa Ngargosari dengan desa pesaren jadi mungkin perlu adanya komunikasi yang baik antara kedua desa ya bagaimana ini bisa dikembangkan meskipun ini sudah agak rawat tapi memang sebenarnya kalau pendatang masih tetap terlihat seperti tadi kita juga melihat beberapa orang yang datang kesini terima kasih 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 terima kasih